Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi Selasa 15 Juni 2021 Sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, duel tim raksasa akan tersaji pada Grup F Piala Eropa 2020 Dimana Jerman akan bersuap Rancis di Allianz Arena pada Rabu dini hari Pertandingan diprediksi akan berjalan ketat mengingat kedua tim diisi oleh pemain-pemain bertabur bintang Meski begitu, Prancis dinilai lebih unggul dari Jerman jika melihat lima laga pertemuan terakhir kedua tim Jadi jangan lewatkan ya, hanya di Piala Eropa 2020 Pada edisi kali ini tentu kami punya informasi kriminal Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabuk seberat 1,1 ton Dengan nilai 1,6 miliar rupiah Kronologi kejadian bermula saat polisi menangkap dua tersangka Yang merupakan WNA jaringan internasional di kawasan Gunung Sindur Bogor Sehingga disita sabuk seberat 393 kg Kemudian polisi melakukan pengembangan dan bergerak ke pasar modern Bekasi Hingga ditemukan 511 kg sabuk Kemudian selanjutnya berkembang ke apartemen Basura Jakarta Timur dan Green Pramuka Jakarta Pusat Di sana polisi menemukan 225 kg sabuk dari kedua tempat itu Sehingga dari keempat lokasi itu petugas berhasil menemukan sabuk sebanyak 1,1 ton Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan pemerintah Arab Saudi Terkait pembatasan keberangkatan haji tahun 2021 harus dihormati Mengingat dunia saat ini belum sepenuhnya puli akibat pandemi COVID-19 Dasko menilai pandemi virus corona yang belum meredam Menjadi pertimbangan Arab Saudi tidak membuka kuota haji bagi negara lain Kecuali untuk 60 ribu warganya di dalam negeri dan juga ekspatriat Tidak adanya kuota haji bagi seluruh negara Diharapkan bisa mengakhiri spekulasi yang berkembang di masyarakat Indonesia Perihal pelaksanaan ibadah haji Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Selasa 15 Juni 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya Triasa Permita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!